Agar mesin mobil tetap terawan, mesin mobil kawan-kawan harus selalu memiliki tingkat oli yang tepat. Saat Anda mengemudi, sejumlah oli dikonsumsi dan level oli turun. Akibatnya gesekan meningkat dan mesin lebih cepat haus. Dengan memeriksa level oli, kawan-kawan dapat mengetahui seberapa banyak volume oli yang ada di kendaraan kawan-kawan. Jika semakin rendah, maka tambahlah. Kawan-kawan juga dapat melihat seberapa kotor oli Anda dan apakah sudah waktunya mengganti oli. Lalu bagaimana lantai yang tepat dalam melakukan pemeriksaan oli? Simak terus video berikut ini. Sebelum melakukan pemeriksaan, yang perlu kawan-kawan lakukan adalah memeriksa buku pedoman atau buku manual kendaraan. Karena di buku manual berisi instruksi yang tepat dan tindakan pencegahan keselamatan. Nah, mesin Anda perlu dipanaskan dan mobil harus diparkir di tempat yang datar. Di video kali ini, saya menggunakan contoh pada mobil Toyota Rush. Langkah yang pertama yaitu mematikan mesin dan tarikkan tangan ya. Tunggu beberapa saat agar mesin menjadi dingin. Kemudian buka kap mesin dan cari atau temukan dipstick oli. Biasanya tangkai atau gagang. Stick oli ini berwarna kuning, sehingga kita mudah mengetahui bahwa itu adalah dipstick oli. Kemudian kita tarik dipstick oli tadi keluar. Hati-hati, beberapa bagian mesin bisa saja masih panas. Selanjutnya, bersihkan dipstick oli dengan lap bersih atau handuk tadi. Kemudian masukkan kembali dipstick oli ke dalam tabung sampai terpasang dengan benar. Tarik dipstick oli keluar lagi dan periksa level oli. Biasanya dipstick oli memiliki dua tanda yang berarti full atau low. Level oli harus berada di antara tanda-tanda tersebut. Di beberapa mobil, dipstick oli memiliki penampang bukan tanda. Dalam hal ini, level oli harus berada di dalam penampang tersebut. Sekali lagi, jika ragu, periksa buku manual kendaraan anda. Nah, selanjutnya kita periksa kondisi oli. Yang pertama, kalau kondisi oli seperti ini, ini menunjukkan oli terlihat penuh dan warnanya masih bagus. Kalau seperti ini, kondisi oli mesin kita, kita tidak perlu khawatir, kita mengemudi saja. Nah, kemudian kalau kondisinya seperti ini, sebenarnya level olinya masih oke. Hanya saja oli terlihat kotor. Nah, kalau kondisi oli seperti ini, ada baiknya segera kita ganti oli. Lalu ada lagi kondisi seperti ini. Ini menunjukkan kondisi oli sangat kotor dan levelnya di bawah tanda low saatnya ganti oli. Nah, kondisi oli harus selalu kawan-kawan perhatikan karena fungsi pelumasan yang sangat penting bagi mesin. Karena kalau kita lalai, justru nanti kita akan mengeluarkan lebih banyak biaya untuk melakukan perbaikan mesin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.